Di Depok, Jawa Barat, sodara puluhan calon pesertadi di kelulusan SMP Negeri 19 Depok dianulir. Dari 8 SMA Negeri, usai terbukti curang melakukan penggelebungan nilai rapor. Kecurangan diketahui adanya temuan oleh bidang pengawasan PPDB Jawa Kota dan juga panitia PPDB SMA di Kota Depok, yakni nilai rapor yang diunggah saat daftar online PPDB berbeda dengan nilai rapor yang dari sekolah asal. Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Depok, Nenden Evelin Agustina membenarkan ada 51 peserta didik, lulusan sekolahnya dianulir. Kini kasus itu tengah ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. didampingi dengan Dinas Pendidikan Kota Depok. Sampai kepada Injen ya teman-teman ya. Sedang-sedang berproses dan masih berproses juga. Orang-orang kami Dinas Pendidikan Kota Depok sudah tahu. Dan kami yang salah dan siap dengan konsekuensinya. Yang jelas kami bersama Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk 51 peserta didik kami yang diambil ini. Dan kami pastikan nanti bersekolah tapi di sekolah-sekolah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menganulir 54 calon peserta didik masuk SMA Negeri karena memanipulasi nilai rapor. Dari 54 CPD yang dianulir 51 diantaranya terjadi di SMP Negeri 19 Depok dengan mencuci rapor atau mendongkrak nilai rapor hingga 20 persen. Para CPD tersebut sempat diterima karena nilai rapor di fisik dan leger siswa telah memenuhi syarat. Namun kecurangan kemudian ditemukan setelah di crosscheck dari undahan di rapor ke Mendikbud. Tapi begitu dicocokkan dari nilai yang dia upload di sistem, dari buku rapor, dari buku leger di sekolah SMP-nya itu sama nilai. Makanya dia diterima. Nah begitu diterima informasi ke Kemdikbud, ijen turun, langsung ke sekolah, langsung dibuka oleh Kemdikbud, baru mengaku. Jadi itulah yang dikatakan cuci rapor, saya juga baru tanya di depok. Sebenarnya saman satu, hanya menegakkan aturan. Jadi sesuatu aturan semuanya dan di tahap pertama kami membatalkan menganulir 223. CPDB, dan di tahap dua, 54 CPDB. 54 itu, nomor satunya di depok, 4-nya mengekupang. Jadi sekali lagi, kami bukannya bangga dengan pengendal ini, tapi juga kami agak sedih. Karena harusnya tingkat kemudikan ini adalah dimulainya kebaikan, tapi ini memang jauh dengan kecurangan.